Menjelang masa pelaksanaan kampanye Pemilu Serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Tabanan melakukan sosialisasi kebijakan dana kampanye terhadap 16 partai politik yang ada di Kabupaten Tabanan dalam bentuk rekening khusus dana kampanye atau RDKD. Hal tersebut dilakukan agar Parpol dan LO dapat bekerjasama sesuai regulasi dan peraturan yang berlaku dalam menerima dan menggunakan dana tersebut secara benar. KPU Kabupaten Tabanan melakukan sosialisasi dan koordinasi kebijakan dana kampanye kepada seluruh partai politik beserta pemilu 2024. Di Kabupaten Tabanan berjumlah 16 partai politik sesuai dengan Dasar Hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye. Untuk itu, Ketua KPU Kabupaten Tabanan IGD Putu Weda Subawa mengatakan koordinasi ini sangat penting untuk mensosialisasikan dana kampanye melalui rekening khusus dana kampanye atau RKDK kepada masing-masing Parpol agar sesuai dengan aturan yang ditentukan dan dapat digunakan dengan benar tanpa ada pelanggaran. Ini adalah sosialisasi awal kita terhadap partai politik seleku beserta pemilu berkaitan dengan RKDK, rekening khusus dana kampanye dan kampanye. Jadi pasca kita mengikuti sosialisasi di Jakarta oleh KPWRI. Jadi kita sosialisasikan lebih awal kepada partai politik hingga partai politik sejak awal sudah memiliki rancangan bagaimana mereka harus mengkonsep kampanye dan lain sebagainya. Dengan sosialisasi serta koordinasi tersebut, Parpol dapat melengkapi perseratan serta mempersiapkan lebih awal rekening khusus kampanye sehari sebelum kampanye yang akan dilaksanakan selama 75 hari. Dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dari Tabanan Bali, Putu Wiguna, Nusantara TV melaporkan.